Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta kembali berencana menerapkan emergency break pada awal tahun 2021 mendatang. Rencana penarikan rem darurat itu guna menekan lonjakan kasus COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan kasus COVID-19 yang masih tinggi di DKI Jakarta membuat Pemda mengeluarkan opsi emergency break. Namun menurut Riza, Pemda DKI Jakarta sedang mengkaji serta mengumpulkan sejumlah data hingga 3 Januari mendatang apakah pemerintah akan mengambil langkah-langkah preventif guna menekan laju penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Riza juga meminta sejumlah pelaku usaha dan perkantoran untuk ikut mengambil andil dan mendukung pemerintah DKI untuk terus menerapkan protokol kesehatan serta kebijakan yang mendukung pemutusan rantai penyebaran dari COVID-19. Di peningkatan ini kami akan terus mengambil berbagai kebijakan. Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 nanti, apakah dimungkinkan nanti, Pak Gubernur nanti akan mempindahkan penjaraan, apakah dimungkinkan ada emergent public atau lainnya. Nanti kita akan lihat. Sesuai dengan fakta dan data, memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data. Untuk itu kami minta khusus pelaku usaha perkantoran untuk membantu kita semua agar jangan sampai nanti ada peningkatan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!